Bagi kalian yang belum klik subscribe, silahkan untuk mengklik tombol subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara memasang atau cara mengaktifkan screen shaper di laptop atau PC Windows 10. Baik, tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Baik, jadi ini merupakan contoh screen shaper yang sudah saya pasang atau sudah saya aktifkan pada komputer ini. Baik, jadi itu cuma contoh saja ya guys. Baik, jadi cara untuk memasang atau mengaktifkan screen shaper pada laptop atau PC Windows 10. Oke, jadi caranya seperti ini ya guys. Baik, yang pertama kita klik kanan pada mouse. Selanjutnya kita klik pada menu personalize yang ini ya guys. Baik, kemudian kita klik pada menu lock screen. Posisinya ada di sebelah kiri ya guys. Kita klik. Kemudian kita scroll ya guys. Kemudian kita klik pada menu screen shaper setting yang paling bawah ya guys. Baik, sehingga muncul seperti ini ya guys. Baik, pada kolom screen shaper ini. Ini bertuliskan non ya guys. Nah, kemudian kita klik pada tanah panah ke bawah. Selanjutnya disini juga banyak pilihan screen shaper ya guys. Mampaknya kita klik yang 3D text. Oke, jadi seperti ini. Kita preview. Baik. Kemudian Ada blank. Ada bubble ya guys. Jadi seperti ini. Preview. Baik. Kemudian Kita klik lagi. Nah disini juga ada Mystify yang ini ya guys. Kita klik. Selanjutnya kita klik pada preview. Jadi Seperti ini ya guys. Tampilannya. Jadi screen shaper ini yang sudah kita putar tadi ya guys. Oke. Jadi silahkan untuk menyuspaikan Untuk screen shapernya ya guys. Nah saya akan pilih yang Mystify aja. Kemudian kita juga bisa menyeting dari waktunya ya guys. Baik. Akan saya sedikit jelaskan. Jadi screen shaper yang kita pasang ini Akan tampil setelah kita tentukan waktunya. Baik. Akan saya atur waktunya. Umpaknya di angka 2 menit ya guys. Nah setelah kita mengatur waktunya. Dan selama 2 menit ke depan. Kita tidak memakai atau tidak melakukan aktivitas pada komputer tersebut. Dan secara otomatis. Screen shaper akan tampil atau baru kita bisa lihat ya guys. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian kita klik pada menu apply ya guys. Selanjutnya kita klik pada menu ok. Bagaimana guys? Sangat mudah bukan? Mungkin itu saja teman-teman tutorial dari saya. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini. Silahkan untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen ya guys. Dan saya akhiri dengan kata wabilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.